Pemisah Polda Metro Jaya bekuk seorang pelaku yang mencetak, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu di Jakarta. 6.000 lembar pecahan 100 dolar Amerika Serikat disita beserta alat cetaknya. Subdit Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya gagalkan peredaran mata uang asing palsu di Jakarta. Tersangka atas nama Danny Wilson, dibekuk petugas di salah satu kamar apartemen Taman Rasuna Setiabudi, Jakarta Selatan, 10 Januari yang lalu. Di kamarnya ditemukan 6.000 lembar pecahan 100 dolar Amerika Serikat yang siap edar beserta alat cetaknya. Tiap lembar dolar tersebut tersangka buat dengan menggunakan kertas hitam berkualitas rendah dan dicetak dengan alat print yang ia miliki. Dari pengakuan tersangka, tiap 1 dolar akan ia jual dengan harga 6.000 rupiah. Dan ketika ditanya kemana saja dolar palsu itu diedarkan, tersangka berkelit jika seluruh dolar palsu masih ia simpan dan belum merauk keuntungan dari tindak kejahatannya itu. Yang mana pelaku ini membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu. Sesuai dengan pasal 244 KUHP dan 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun. Modus operandinya adalah dengan cara membuat sendiri, kemudian menyimpan, dan mengedarkan mata uang palsu. Dalam bentuk mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat. Untuk diperjual belikan dan diedarkan kepada masyarakat. Barang bukti yang berhasil kita maankan, ada 6.000 lembar dolar pecahan 100 dolar palsu. Kemudian mesin penghitung uang, mesin printer untuk membuatnya, kemudian 1 unit laptop, dan 300 lembar dolar Amerika yang warna hitam yang belum jadi. Atau yang memang gagal ini. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iju Bransi memberitakan dari Jakarta.